Intro Halo, welcome dan apa kabar kalian semua Jadi kali ini kita mau ngebahas dari sinelial Dan mau ngelihat kenapa sinelial ini sampai light game pun itu masih kepake ya Dan kenapa gak digantikan sama hero-hero yang lainnya Nah, jadi yang pertama kita lihat dari attacker-attacker yang tipenya itu Vermilion Jadi selain ada sinelial, disini itu attackernya itu ada si Halibel Kemudian ada si Shinji dan juga ada si Stark ya Nah, sangat disayangkan kalau kalian mengorbankan sinel Kemudian kalian gantiin sama si Halibel atau sama si Stark Ini menurutannya itu kurang ya Karena dari si Halibel Kemudian dari si Stark Itu malah membutuhkan si Nelial Untuk bisa memaksimalkan damage yang dihasilkan oleh ultimate-nya Kemudian untuk Shinji sendiri Ini kurang ya Kalau kalian ganti si Nelial ini dengan si Shinji Kemudian selanjutnya disini itu ada si Rukia Kemudian ada si Hainiko dan juga ada si Chigo ya Jadi ini-ini adalah tipenya itu support Nah, ketiga hero ini pun menurutannya belum cukup untuk menggantikan keadaan si Nelial ya Karena kalau kita udah sampai late game kita itu butuh yang namanya itu attacker yang bisa memberikan damage yang besar Nah, disini Nelial adalah salah satu attacker tersebut Selanjutnya yang terakhir disini itu ada Vermillion yang tipenya itu tanker Disini itu ada si Matsumoto Kemudian ada si Zell Aporo Ulkora dan juga ada si Hozukimaru Jadi dari keempat tanker hero Vermillion ini Belum bisa menggantikan posisi Nelial di line up utama kalian Pas nanti kalian itu udah sampai late game Oke, jadi ini dia seluruh hero Vermillion yang sudah hadir sampai saat ini Jadi dari kesemua hero ini Hero yang paling tinggi kesempatannya untuk menggantikan si Nelial itu cuma si Stark doang ya Tapi kalau kalian pisahin si Stark sama si Nelial ini Damage dari si Stark ini agak kurang Karena si Stark ini membutuhkan bleed ya Nah, bleednya ini adalah dari si Nelial ini Oke, dan sekarang kita langsung saja melihat Nelialnya si Master Maseski di turnamen ya Jadi nanti kita lihat seberapa upper towernya Nelialnya punya si Maseski ini Oke, jadi ini dia kita masuk ke dalam pertandingannya Jadi si Master Maseski disini itu dia tuh pakai combo bleed Disini dia tuh bawa si Stark Kemudian ditambahin dengan si Halibel Dan juga ditambahin dengan si Byakuya Oke, kita lanjut ke dalam pertandingan Ronde pertama belum ada yang ultimate Kita lihat nanti damage yang dihasilkan oleh ultimate-nya si Nelial itu tembus sampai berapa Oke, dia kuya ultimate Kita lihat damage-nya berapa 880.000 ya Nelial 4.400.000 Wih, sadis coy Oke, si Starknya 3.200.000 Oke, Halibel Oh, itu damage-nya 0 ya Oke, kita lanjut ke dalam pertandingan selanjutnya Disini formasinya itu agak dirubah Yang dirubah itu dari si Halibel dan juga si Byakuya-nya ya Oke, ronde pertama tetap belum ada yang bisa ultimate Yuk, Bugetsu Apakah bisa rata? Oke, crit Tapi belum bisa meratakan Yujin Ngulangi Rage Nelial, damage-nya berapa? 2.700.000 Oke Tim Maseski masih bisa bertahan Ronde kedua Wih, bisa ultimate ya Yuk, si Urahara jalan Nah, ini kita lihat ya Damage yang dihasilkan oleh ultimate-nya si Nelial Berapa? 2.800.000 Si Stark berapa? 3.300.000 3.700.000 ya Yuk, Aizen Widih Aizen ngebunuh 3 orang Auto ultimate lagi Ngebunuh lagi kah? Oh, ternyata enggak ya Masih belum Oke Jadi nanti disini kita Kita melihat ya Ada hal yang unik Jadi Ketika si Aizen Yang tipe tanker ini ultimate Dia kan bisa ngebuat shield Nah Kalau shield-nya hilang Dia kan bisa menghapus Yang namanya itu Bisa ngurangi yang namanya itu Rage ya Jadi Ketika nanti Timnya Maseski ini ultimate Kemudian langsung Menghilangkan shield Dari si Punyanya Si Aizen Maka Teman-teman yang belum jalan itu Nggak bisa ultimate Karena Rage-nya itu Udah dikurangin Oke Kita lihat disini ya Kita lihat disini Aizen ultimate Nah Ketika ultimate Dia itu kan ngebuat shield ya Jadi Kalau shield-nya Hilang Maka Dia itu bisa Ngurangi Rage Nah Nelial jalan Kalian lihat Ngurangi Rage ya Jadi Si strike-nya itu Nggak jadi ultimate Nah ini menurut saya itu Sangat bagus ya Aizen ini Seandainya Dia itu kehapusnya itu Di karakter yang pertama kali jalan Maka Walaupun Tim yang lainnya itu Rage-nya penuh Maka tetap Nggak bisa ultimate ya Karena Otomatis itu Rage-nya itu Dikurangin Oke Kita lanjut ke dalam Pertandingan selanjutnya Disini Sama kayak tadi Pakai Kombo Byakuya Kemudian Si stack Dan juga Si halibel Oke Tapi musuh itu Ada si haineko Kita lihat ya Seberapa berguna Si haineko ini Yuk Baragan Oke Si uraharang buat shield Mugecu Ultimate Critical Critical Oke Masih ditolong oleh Snowman-nya Punyanya si Orihime ya Oke Ronde berikutnya Orihime ngeheal Byakuya ultimate Dilanjutkan oleh Si Neliel Berapa damage yang diselesilkan Tiga juta seratus Si stack berapa Tiga juta Sembilan ratus Dan si Neliel Musuh Itu mati ya Oke Yang masih bisa bertahan Si Baragan Yuk Mugecu Critical Tapi belum bisa ngebunuh Byakuya Nah kita lihat nih Damage si Halibelnya Apakah bisa ngebunuh Oke Damagenya Tiga juta Oke Mantap Yang langsung mati ya Rata Satu kolom itu Oke Dan sekarang Kita menuju Kedalam pertandingan terakhir ya Jadi Disini tuh Simnya Si Maseski Pake Full Aizen Dan juga Si Ichigo Tapi kenapa disini Ada nyempil satu nih ya Nyempil si ini nih Si Kyoraku Oke Disini apakah bisa menang Si Maseski Yuk Sodino Freeze Orihime ngeheal Nanti kita Ngeliat ya Dari Aizen Butterfly Punyanya musuh ini Keren sih Aizennya Ntar besok Kita bahas lah Jadi Ane tadi Pas ngeliat Dia tuh bisa Ultimate Tiga kali ya Entah itu Dari mana Besok kita lihat ya Kita pelajarin Kita lihat ya Dan kita bahas Dari Aizen Yang Butterfly ini Oke Si Kyoraku Ultimate Oke Masih bisa bertahan ya Orihime Oke Aizen Ultimate Tuh Satu kali Ultimate Dua kali Ultimate Padahal Dia gak ngekill Tiga kali Ultimate Itu dari mana Ntar lah Besok kita pelajarin ya Kok GG Sekali Si Aizennya Kichigo Jalan Kyoraku Ultimate Yo Aizen Oke Masih bisa bertahan Ternyata Ternyata Kyoraku Aizen Kayaknya Si Master Ini kalah ya Di round ketiga Ini dia tuh Kalah Oke Aizen jalan Ultimate Ngekill Naikin Rage Oke Dia ultimate Lagi loh Mantap Sekali ya Aizen Butterfly ini Itu jadi bisa Menjadi penggantinya Si ini Nantinya Nantinya bisa Menjadi penggantinya Si White Ichigo Oke Jadi itu dia Pembahasan dari Si Nelial Jadi sampai saat ini Belum ada hero yang bisa Menggantikan Si Nelial Makanya Si Nelial ini Masih menjadi Pilihan utama Untuk hero Vermilionya Oke Mungkin sekian videonya Terima kasih Dan Bye Bye Bye